9 Star Hegemon Body Arts Season 444, Rencana Berani Yang mengejutkan Long Chen adalah ada tiga orang dengan aura takdir surga. Dua dari mereka memiliki aura yang mirip dengan Underworld Dragon Tian Ye. Adapun pria di tengah, dia memiliki cahaya ilahi samar yang berputar di belakang kepalanya. Auranya tak terhitung kali lebih kuat dari Underworld Dragon Tian Ye. Begitu dia muncul, Long Chen dan yang lainnya merasakan perubahan dalam Tao Surgawi. Dia seperti pohon yang mengjulang tinggi yang menghalangi matahari. Berdiri di depannya memberikan tekanan besar. Wenyu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Long Chen yang saya ceritakan. Long Chen, ini adalah ahli nomor satu dari generasi junior keluarga Jiang, Jiang Wenyu. Feng Fei menepi pria itu dan memperkenalkannya pada Long Chen. Aku sudah lama mendengar nama kakak Long. Seperti yang diharapkan, kamu luar biasa. Jiang Wenyu menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen. Tindakan Jiang Wenyu wajar saja. Bahkan salam kepalan tangan yang sederhana sesuai dengan Tao Surgawi. Itu enak dipandang. Kakak Wenyu terlalu sopan. Sepertinya kakak Wenyu akan membangkitkan takdir surganya. Aku akan mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Long Chen juga menangkupkan tinjunya. Keduanya juga jenius surgawi dari keluarga Jiang saya. Feng Fei memperkenalkan dua lainnya ke Long Chen. Namun, sebelum Feng Fei dapat menyebutkan nama mereka, mereka berdua menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen dan memalingkan wajah mereka. Itu membuat Feng Fei merasa sangat canggung. Melihat kemarahan muncul di mata Feng Fei, Long Chen sedikit tersenyum. Keluarga Jiang dipenuhi dengan orang-orang jenius. Selamat. Kakak Long, semoga kamu menang hari ini. Wenyu tidak akan mengganggumu lagi. Jiang Wenyu menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen dan pergi. Saat ini, yang lain juga pergi bersama Jiang Wenyu. Meskipun Jiang Wenyu datang untuk menyapa, dia jelas tidak memiliki ketulusan apapun. Maaf, saya. Jiang Feng Fei menghela nafas saat dia melihat anggota keluarga Jiang pergi. Apa kau lelah? Tanya Long Chen. Feng Fei terkejut. Menatap mata Long Chen, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang paling memahaminya di dunia ini sebenarnya adalah Long Chen ini. Aku lelah, tapi apa yang bisa kulakukan? Feng Fei tersenyum pahit. Dia menyadari bahwa dia memang sangat lelah. Yang terpenting, tidak ada yang mengakui upaya dan kontribusinya. Dia merasa bahwa dia sangat menyedihkan dikali. Tapi tidak ada jalan lain. Dia adalah anggota keluarga Jiang, dan dia harus memikirkan keluarga Jiang. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menarik Long Chen lebih dekat ke keluarga Jiang, tetapi di dalam keluarga, ada terlalu banyak orang yang memandang rendah dirinya. Terutama di kalangan generasi muda, banyak orang yang menganggap dia terlalu lemah dan tidak bisa meyakinkan masa. Apalagi saat Jiang Wenyu dan yang lainnya muncul, status Feng Fei turun drastis. Jika bukan karena patriar keluarga Jiang mendukung Feng Fei, tidak ada yang mau berbicara dengannya. Feng Fei merasa sangat pahit. Adapun kata-kata Long Chen, mereka hampir membuat Feng Fei menangis. Hanya Long Chen yang mengerti rasa sakitnya. Apakah kamu tidak mengerti sekarang? Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka hanya bisa menjaga diri mereka sendiri dan membantu mereka yang mempercayai mereka. Sebuah keluarga memiliki pasang surutnya sendiri. Jika sebuah keluarga ditakdirkan untuk menolak, Anda sendiri tidak akan bisa menghentikannya, kata Long Chen. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Sulit itu berharga. Di dunia ini, ada semacam tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Karena saya adalah putri dari keluarga Jiang, dan kebaikan keluarga Jiang kepada saya seberat gunung, bahkan jika saya mati, saya akan melindungi keluarga Jiang. Maaf, hari ini agak canggung. Saya harap Anda tidak keberatan. Feng Fei tersenyum pada Long Chen. Tapi senyumnya sangat dipaksakan. Itu hanya untuk menyembunyikan air mata yang akan jatuh. Setelah mengatakan itu, Jiang Feng Fei melambai kepada yang lain dari Dragon Blood Legion dan pergi. Melihat punggung Feng Fei, Yu King Suan berkata, dia orang yang kuat dengan pandangan jauh ke depan. Kadang-kadang, memiliki pandangan jauh ke depan belum tentu merupakan hal yang baik. Anda dapat melihat hasilnya dengan jelas, tetapi Anda tidak berdaya untuk mengubahnya. Rasa sakit seperti itu tak terlukiskan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Feng Fei telah berusaha keras untuk ini. Dia ingin keluarga Jiang memiliki hubungan yang baik dengan Long Chen. Bahkan jika mereka bukan teman, setidaknya mereka tidak ingin menjadi musuh. Itu karena Feng Fei secara pribadi menyaksikan Long Chen tumbuh selangkah demi selangkah. Dia memiliki semacam kepercayaan pada penilaian Long Chen. Dia merasa Long Chen pasti akan mencapai puncak dunia ini. Rintangan apapun yang berani menghalangi jalannya akan dihancurkan olehnya. Dia tidak ingin keluarga Jiang menjadi penghalang kehancuran Long Chen. Namun, sepertinya hanya Long Chen yang mengerti niat baiknya. Adapun Long Chen, dia adalah tipe orang yang dengan jelas membedakan kebaikan dan dendam. Dia akan membalas kebaikan dengan kebaikan dan permusuhan dengan permusuhan. Feng Fei berulang kali memohon kepada atasan untuk membantu Long Chen. Dengan begitu, dia bisa menjual bantuan Long Chen. Namun, atasan menutup mata terhadap permintaannya. Adapun Long Chen, dia selalu menghindari bahaya. Terkadang, dia bahkan tidak membutuhkan keluarga Jiang untuk melakukan apapun. Selama dia menonjol, dia bisa mendapatkan bantuan. Tapi keluarga Jiang menolak untuk mendengarkan. Meskipun Feng Fei mendapat dukungan dari patriar keluarga Jiang, keluarga Jiang memiliki banyak keputusan penting yang perlu disetujui oleh parlemen. Jika mereka tidak lulus, tidak peduli seberapa keras Feng Fei berusaha, itu akan sia-sia. Kali ini, dia menarik Jiang Wenyu untuk bertemu Long Chen. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi Jiang Wenyu masih memberikan wajahnya. Adapun dua ahli mandat surga semu lainnya, mereka sengaja membuatnya kehilangan muka. Itu membuat Feng Fei merasa sangat dirugikan. Ini juga membuktikan bahwa semakin besar sebuah keluarga, semakin rumit struktur internalnya. Tidak ada keluarga atau kekuatan yang bisa lolos dari aturan ini. Long Chen, apakah kamu datang begitu awal untuk mengintai medan? Apakah itu berarti kamu tidak percaya diri untuk memenangkan pertempuran ini? Tepat pada saat ini, suara aneh terdengar dari kejauhan. Prajurit Dragonblood Legion sangat marah. Mereka tidak marah dengan nada suara orang itu, tetapi dengan identitasnya. Ini adalah ahli manusia. Mereka tidak tahu dari mana dia berasal, tetapi auranya sangat kuat. Dia benar-benar ahli mandat surga semu. Dia jelas bukan sosok tanpa nama. Dia juga dari ras manusia, tapi dia sengaja membuat marah Long Chen untuk mengganggu kondisi mentalnya. Guoran marah dan hendak mengutuk ketika Long Chen menghentikannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya otak, tapi kamu tidak bisa memilikinya. Jika kamu mengutuknya, kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan para ahli dari berbagai dunia besar. Jika Guoran mengutuk orang ini, apalagi apakah dia bisa menang atau tidak, bahkan jika dia menang, dia akan menjadi bahan tertawaan dari berbagai dunia besar. Mereka akan berpikir bahwa umat manusia itu seperti seekor anjing yang menggigit anjing lain. Guoran jelas tidak memikirkan hal itu. Tetapi dengan pengingat Long Chen, dia bahkan lebih marah. Yang lain mengutuk mereka, tetapi mereka tidak bisa membalas kutukan. Itu terlalu cemberut. Long Chen dan yang lainnya mengabaikan orang itu, tetapi orang itu tidak berhenti. Sebaliknya, dia berbicara sekali lagi. Apa? Apakah kamu bisu? Anda adalah dekan termuda dari Akademi Lingki Yau Yang Agung, Raja Suci dari Majelis Raja Sage. Apakah menurut Anda reputasi Anda tidak layak? Mengapa Anda tidak membiarkan saya menimbang Anda dan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mewakili umat manusia? Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya, sebaiknya nyahlah. Jika tidak, wajah umat manusia akan hilang karenamu. Kali ini, kata-kata orang ini bahkan lebih berlebihan. Orang ini sebenarnya ingin menyerang Long Chen. Apa yang dia pikirkan? Menunggu kematian. Guoran dan yang lainnya sangat marah. Orang ini benar-benar mencari kematian. Entah kami tidak menyerang, atau kami membunuhmu dalam satu pukulan, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, mata Guoran dan yang lainnya berbinar. Bai Xiaole tiba-tiba membentuk segel tangan, dan tiga bunga mulai berputar di matanya. Apa, Anda tidak berani? Kemudian, Anda mencari kematian. Orang itu akan terus memprovokasi Long Chen ketika ruang di sekelilingnya tiba-tiba bergetar. Dia ditarik ke pusaran air spasial. Ledakan. Dia mengeluarkan raungan marah dan menghancurkan pusaran air spasial. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di tempat aslinya. Dia telah diteleportasi di depan Dragon Blood Legion. Bunuh dia. BAP 4432 Bai Xiaole membentuk segel tangan, dan Valet I-9 Tiled Fox di bahunya juga memiliki gambar tiga bunga yang muncul di matanya. Itu persis sama dengan gambaran di mata Bai Xiaole. Mereka bekerja sama untuk meluncurkan serangan diam-diam pada ahli takdir surga yang semu itu. Meskipun ahli takdir surga semu itu berhasil membebaskan diri dari ikatan spasial, dia langsung ditarik ke depan Dragon Blood Legion. Para prajurit Dragon Blood sudah mengertakan gigi karena membenci orang ini. Sekarang setelah dia muncul di depan mereka, bagaimana mereka bisa menahan diri? Berdengung. Guoran adalah yang pertama menyerang. Sebuah pedang emas muncul di bawah baju besinya, dan dia menebasnya pada ahli takdir surga yang semu itu. Pakar takdir surga semu itu terkejut dan marah. Dia tidak menyangka legion Dragon Blood akan bersekongkol melawannya. Melihat Guoran menyerangnya, dia meraung dan kekuatannya meledak. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia menebasnya ke arah Guoran. Ledakan. Cahaya ilahi memenuhi langit. Pakar takdir surga semu itu dan Guoran sama-sama terlempar ke belakang. Kekosongan berkedip karena kekuatan mereka. Banyak orang terkejut. Mereka memandang Guoran dengan tak percaya, yang mengenakan baju besi dan bersenjata lengkap. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen bahkan tidak perlu menyerang secara pribadi. Salah satu bawahan Long Chen sebenarnya mampu bertarung secara merata dengan ahli takdir surga semu. Pakar nasib sok surga itu geram. Dia telah bersiap untuk menantang Long Chen, tetapi dia tidak menyangka Long Chen akan mengirim salah satu bawahannya untuk menghadapinya. Itu adalah penghinaan mutlak. Mati. Gemuruh. Pakar nasib sok surga itu meraung dengan marah. Langit dan bumi bergetar saat aura ahli nasib surga meletus. Kekuatan surgawi yang tak terbatas memenuhi manifestasi di belakangnya. Pakar takdir sok surga itu mengangkat pedangnya dengan kedua tangan. Senjata ilahi kelas imortalnya bergemuruh, mengejutkan semua orang. Pakar takdir surga semu ini sebenarnya telah mengaktifkan kekuatan senjata ilahi kelas imortal miliknya. Harus diketahui bahwa dia hanyalah Raja Dunia. Dia masih jauh dari mencapai tingkat imortal. Dia tidak memiliki energi abadi. Jika dia menggunakan energi takdirnya sendiri untuk menggantikan energi abadinya, dia akan dapat mengaktifkan senjata ilahi tingkat abadi miliknya. Namun, serangan seperti itu akan menghabiskan banyak energi. Paling-paling, dia bisa melepaskan dua serangan. Dengan kata lain, ahli takdir surga semu ini sebenarnya ingin bertarung dengan salah satu bawahan longchen dalam satu gerakan. Jika orang idiot sepertimu masih hidup, kenapa aku ingin mati? Menghadapi serangan semu surga ini, Guoran tidak mundur sama sekali. Dia melangkah ke udara dan memegang pedangnya dengan kedua tangan saat dia menyerang ke depan. Pada saat yang sama, sepasang sayap Kunpeng muncul di punggungnya. Ketika mereka muncul, dia melihat sepasang rune abadi muncul di belakang sayapnya. Namun, dia tidak mengenali rune abadi Jiuli. Ledakan. Serangan habis-habisan ahli mandat surga mendarat di pedang Guoran. Banyak orang mengira Guoran akan dihancurkan oleh serangan habis-habisan ini, tetapi adegan yang mengejutkan terjadi. Cici Sayap Kunpeng Guoran menembakkan dua berkas cahaya ilahi, menembus langit seperti dua pedang tajam. Ini semua orang tercengang. Bahkan Dragon Blood Warriors yang akrab dengan Guoran belum pernah melihat teknik ini sebelumnya. Dia benar-benar berhasil meniadakan kekuatan lawan. Melihat cahaya ilahi yang keluar dari sayap Guoran dan lubang di langit, salah satu raja dunia keluarga Ji yang terkejut. Dari kejauhan, kekuatan ahli mandat surga telah terbelah dua oleh Guoran dan dituangkan ke dalam kehampaan. Dua lubang raksasa muncul di kehampaan, dan lubang itu gelap gulita. Pisau spasial berputar di sekitar mereka seperti mata iblis. Pembangkit tenaga raja dunia ini tidak lain adalah salah satu dari dua pembangkit tenaga mandat surga kuasi keluarga Jiang. Saat ini, kesombongan di wajahnya telah menghilang, digantikan oleh keterkejutan. Long Chen sebenarnya memiliki bawahan yang menakutkan. Siapa namanya? Tanya ahli mandat surga semu lainnya. Dia jelas bertanya pada Feng Fei, tapi ekspresi Feng Fei sedingin es. Dia bahkan tidak melihat mereka. Feng Fei adalah wanita normal. Bagaimana mungkin dia tidak marah setelah ditampar? Sebelumnya, mereka berdua sombong dan menghina. Sekarang setelah mereka melihat serangan Guoran, mereka terkejut dan mulai bertanya padanya. Feng Fei mencibir ke dalam. Dia telah memberi mereka peringatan karena niat baik, tetapi sekarang mereka menyadari betapa mengerikannya Dragon Blood Legion. Feng Fei, kamu melihat Feng Fei mengabaikan mereka, ahli mandat surga semu itu marah. Lupakan, lihat saja. Jiang Wenyu memotongnya. Dia tidak ingin keluarga Jiang bertengkar di antara mereka sendiri dan menjadi lelucon bagi orang lain. Meskipun Feng Fei bukan ahli mandat surga semu, statusnya istimewa. Dia memiliki leluhur tua yang mendukungnya. Bahkan dia tidak berani bersikap kasar padanya. Alasan dia menyapa Long Chen adalah karena dia tidak punya pilihan lain. Nenek Mo yang tua telah memperingatkannya untuk tidak menjadi musuh dengan Long Chen. Dia adalah seorang jenius surgawi yang tak tertandingi dari keluarga Jiang. Di zamannya, dia adalah eksistensi yang tak tertandingi. Agar leluhur tua memberitahunya untuk tidak memprovokasi Long Chen, dia tentu saja merasa tidak enak. Tapi meski begitu, dia tidak berani melawan perintah leluhur tua. Jika dia ingin mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan, selain mendapat dukungan parlemen, dia juga membutuhkan persetujuan leluhur lama. Jadi dia pun tidak berani melanggar perintah leluhur tua itu. Bukan hanya orang-orang keluarga Jiang yang terkejut. Semua orang yang melihat adegan ini terkejut. Meskipun Guoran telah menggunakan tipuan untuk membubarkan kekuatan ahli mandat surga yang semu, kekuatan ahli mandat surga yang semu bukanlah sesuatu yang dapat menahan kekuatan ahli mandat surga yang semu. Kekuatan ahli mandat surga semu bukanlah sesuatu yang bisa dibubarkan oleh siapa saja. Tidak ada kebetulan dalam pertempuran antara para ahli. Berdengung. Ketika mandat surga semu melihat ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kekuatannya dicurahkan seperti kuda liar, tetapi dia tidak dapat membahayakan Guoran. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia tiba-tiba menarik kekuatannya untuk mengurangi konsumsi kekuatannya. BODOH Ketika kultifator mandat surga tiba-tiba menarik kekuatannya, banyak orang diam-diam mengutuk. Pengalaman pertempuran orang ini terlalu lemah. Seperti yang diharapkan, begitu dia menarik kekuatannya, cahaya ilahi yang keluar dari sayap Guoran menghilang. Pada saat yang sama, runenya menyala, dan pedangnya dengan keras didorong ke depan. Energi seperti tsunami dibebankan pada kuasa celestial. PFFT Pakar mandat surga semu batuk seteguk darah. Dia dikirim jatuh kembali seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Betapa bodohnya, kekalahan ini terlalu pengecut. Pakar yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa membantu tetapi mengutuk ketika mereka melihat pemandangan ini. Pakar mandat surga yang sok hebat benar-benar telah membuat kesalahan tingkat rendah. Serangan balik Guoran telah melukai ahli mandat surga yang semu. Kemenangan telah diputuskan. Bajingan sialan, kamu baru saja menggunakan cangkang kurakuramu untuk menipuku. Tunggu saja, lain kali, aku akan langsung memecahkan cangkang kurakuramu. Mengutuk ahli mandat surga semu itu. Dia benar-benar telah kalah secara pengecut, dan dia menolak untuk menerimanya. Tapi itu tidak berguna. Dia telah menggunakan energi mandatnya untuk mengaktifkan senjata sucinya yang abadi, dan itu telah menghabiskan banyak kekuatannya. PHEW Melihat Monian menyerang, ahli mandat surga mendengus dingin. Energi surgawi daunnya bergetar, dan cahaya ilahi menari. Tubuhnya menjadi ilusi saat dia bersiap untuk melarikan diri. CHI Saat tubuhnya berubah menjadi ilusi, cahaya pedang menebas, memotong cahaya ilahi di langit. BAP 4433 Cahaya ilahi yang memenuhi langit terpotong. Langit dan bumi terbelah, dan sosok juga terbelah. Darah berceceran saat tubuh ilusi itu berangsur-angsur mengeras. Apa? Semua orang tercengang. Mandat sok surga diam-diam berdiri di udara. Tubuhnya kaku saat dia perlahan melirik tubuhnya sendiri, hanya untuk melihatnya perlahan terbelah. Kamu tidak layak menggunakan pedang. Sebuah dengusan dingin terdengar. Dentang. Setelah itu, suara pedang yang kembali ke sarungnya bergema di langit dan bumi. Suara itu mengguncang jiwa semua orang. Mata ahli takdir surga semu itu tiba-tiba meredup. Nyala api spiritualnya padam bersama dengan suaranya. Plop, plop. Dua bagian dari mayatnya jatuh ke tanah. Suara itu mengenai tanah seperti palu yang menghantam hati orang-orang. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Saat tatapan mereka beralih dari mayat ke pria berjubah putih dengan pedang di punggungnya, tatapan mereka berubah. Mereka tidak mengenali Yuezifeng. Meskipun namanya telah menyebar ke Minghautian bersamaan dengan berita bahwa Longchen telah menjadi Raja Suci, semua orang fokus padanya. Adapun Guoran, Yuezifeng, dan yang lainnya, semua orang berpikir bahwa mereka adalah bawahan Longchen dan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, Guoran telah secara langsung mengalahkan ahli takdir surga semu. Itu sudah cukup mengejutkan, tapi Yuezifeng langsung membunuhnya bahkan tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Seberapa menakutkankah itu? Saat ini, tidak ada seorang ahli pun yang benar-benar ahli nasib surga. Bahkan seseorang sekuat Jiang Wenyu dari keluarga Jiang, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi ahli nasib surga, adalah celah yang tidak dapat diatasi. Seseorang sekuat dia masih merupakan ahli takdir surga semu. Melihat ahli takdir surga semu terbunuh sangat mengejutkan. Kamu, kamu, berani membunuh tuan muda keluargaku. Gerbang Tianyiku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Lusinan ahli imortal yang datang bersamanya terkejut dan marah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tuan muda mereka, seorang ahli takdir surga yang semu, akan terbunuh. Selain itu, dari saat dia menyerang hingga saat dia terbunuh, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan diri. Pada saat mereka bereaksi, tuan muda mereka sudah mati. Bagi mereka, ini seperti mimpi buruk. Tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Kalau begitu jangan istirahat sampai kamu mati, kata Long Chen dengan dingin. Huh. Tiba-tiba, Legion Dragon Blood menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah mengepung selusin atau lebih prajurit peringkat imortal dan ratusan prajurit yang mengenakan pakaian yang sama dengan mereka. Huh. 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 Darah berceceran saat pedangki menembus alam semesta. Huh. Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, Dragon Blood Legion kembali. Ketika orang melihat orang-orang itu lagi, mereka terkejut menemukan bahwa mereka telah pergi. Tanah berlumuran darah. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Karena ini adalah pertarungan sampai mati, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kita semua manusia, tapi kita hanya tahu cara menggertak orang lain. Aku paling benci orang seperti ini. Jika ada orang lain yang ingin melawan kita sampai mati, maka majulah. Sebagai komandan kepala Legion Darah Naga, aku akan memenuhi impianmu, kata Guoran dengan dingin. Serangan mendadak Dragon Blood Legion mengejutkan semua orang. Sebelum mereka bisa bereaksi, semuanya sudah berakhir. Lebih dari selusin prajurit Immortal Realm dan ratusan jenius muda terbunuh dalam sekejap. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka semua dibunuh. Penindasan yang mendominasi Dragon Blood Legion telah mengakhiri pertempuran dalam sekejap. Kekuatan membunuh mereka yang mengerikan membuat banyak orang merasa kedinginan. Awalnya, ada banyak ahli yang ingin mengejek Long Chen dan mengujinya. Tapi sekarang, mereka tidak berani. Adapun ahli keluarga Jiang, terutama dua ahli nasib sok surga, mereka benar-benar tercengang. Baru saja, mereka tidak mau repot-repot menyapa Long Chen. Adapun yang lain, mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk melihatnya. Namun, justru antek-antek, itulah yang mereka pandang rendah yang benar-benar menunjukkan kekuatan yang menyebabkan mereka merasa takut. Pada saat itu, jantung mereka tanpa sadar mulai berdetak kencang. Hal yang paling menakutkan adalah Dragon Blood Legion benar-benar tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan seorang prajurit Dragon Blood biasa yang baru saja membunuh seorang prajurit peringkat imortal tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Sepertinya mereka baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Ketenangan semacam itu, kekejaman semacam itu, menyebabkan bahkan para ahli yang telah mengalami ratusan pertempuran merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dragon Blood Warriors seperti sekelompok penuai kehidupan dari neraka. Mata mereka begitu dingin, begitu tanpa ampun. Tidak heran dia harus membawa bawahannya. Sepertinya dia memiliki bawahan yang kuat ini. Itu sebabnya dia sangat tidak takut, kata salah satu ahli takdir surga. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Feng Fei akhirnya tidak bisa menahan lagi. Jika Long Chen tidak memiliki kekuatan absolut, siapa yang mau mengikutinya? Pernahkah Anda melihat adik laki-laki yang lebih kuat dari bos tetapi bersedia menjadi adik laki-laki? Apakah Anda pikir semua orang sama bodohnya dengan Anda? Anda, bagaimana dengan saya? Jika Anda tidak dapat menerimanya, mengapa Anda tidak menantang Long Chen? Tidak apa-apa, aku bisa meminta Long Chen untuk tidak membunuhmu. Tentu saja, itu hanya jika kamu punya nyali, kata Feng Fei. Anda, pakar takdir sok surga marah, tetapi dia tidak berani menantang Long Chen. Lagi pula, dia belum hidup cukup lama. Satu-satunya alasan dia mengatakan kata-kata itu sebelumnya adalah karena dia tidak mau mengakui kekuatan Long Chen. Sekarang setelah Feng Fei mengucapkan kata-kata itu, dia hampir mati tersedak. Dia dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya. Dia memelototi Feng Fei. Jika dia tidak mendapat dukungan dari Patriark, dia sudah lama memberi pelajaran pada wanita ini. Terserah, mari kita semua berbicara lebih sedikit sehingga orang lain tidak akan menertawakan kita. Namun, Saoyun, kata-katamu benar-benar kekanak-kanakan. Jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan. Orang lain akan memandang rendah dirimu, kata Jiang Wenyu. Meskipun ahli takdir surga semu bernama Saoyun ini memiliki hubungan yang baik dengannya, orang ini benar-benar tidak menggunakan otaknya sebelum berbicara. Tidak mungkin dia bisa melindunginya. Pada saat yang sama, tindakan Dragon Blood Legion telah mengingatkannya. Dia tidak lagi berani memandang rendah mereka. Feng Fei benar. Seorang jenderal yang kuat tidak memiliki prajurit yang lemah. Jika tentaranya sekuat ini, maka tidak perlu menyebut Long Chen. Dia akhirnya mengerti mengapa orang pertama yang membangkitkan takdir di sembilan langit dan sepuluh negeri, Neterward Dragon Amaterasu, akan langsung menantang Long Chen. Sudah waktunya. Mengapa Neterward Dragon Amaterasu belum datang? Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Waktu yang ditentukan telah tiba, tetapi Neterward Dragon Amaterasu masih belum muncul. Tidak mungkin dia tidak berani datang, kan? Gemuruh. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar dari kejauhan. Setelah itu, kekosongan hancur saat sosok besar muncul di hadapan semua orang, Membawa keoski dalam jumlah tak terbatas. Bab 4434 Gemuruh. Kekosongan itu pecah seperti cermin, dan sebuah benda besar bergerak di dalam kehampaan. Itu seperti gunung, tetapi ada lubang seperti sarang lebah di atasnya. Itu terlihat sangat aneh. Sarang 10.000 naga. Ketika mereka melihat benda besar itu, banyak orang berteriak ketakutan. Mereka mengenali apa itu? Ini adalah sarang naga raksasa. Itu adalah sarang yang dibangun oleh naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya dengan hidup mereka selama ratusan juta tahun. Sarang semacam ini dibentuk dengan menggabungkan mayat generasi ahli naga. Itu berisi mayat dan jiwa darah dari para ahli naga yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sarang yang dibangun dengan akumulasi hidup mereka. Sarang 10.000 naga bukan hanya sebuah sarang. Itu juga merupakan sarang bagi generasi mendatang untuk memulihkan diri dan senjata perang. Kekuatannya bisa menghancurkan dunia. Munculnya sarang 10.000 naga menekan langit. Bahkan para ahli imortal ditekan oleh aura menakutkan itu sampai-sampai mereka tidak berani bergerak. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Di atas sarang 10.000 naga, ki hitam menyelimutinya. Aura yang menakutkan bahkan membuat langit dan bumi tunduk. Tidak ada yang menyangka ras naga neter akan memobilisasi sarang 10.000 naga. Itu adalah harta terkuat dari neter Dragon Rache. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, para ahli dari berbagai dunia tercengang. He he, apakah mereka di sini untuk menakut-nakuti orang? Sangat menggelikan. Bos saya tidak takut. Guoran melihat sarang 10.000 naga yang menakutkan dan mencibir. Meskipun dia mencibir, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Sarang 10.000 naga ini sendiri merupakan senjata ilahi. Fondasi neter Dragon Rache terlalu menakutkan. Itu hanya sebuah kompetisi, tetapi neter Dragon Rache telah mengerahkan seluruh sarang mereka. Seolah-olah mereka ingin menekan orang dengan kekuatan mereka. Meski terasa sedikit kekanak-kanakan, sarang 10.000 naga benar-benar terlalu menakutkan. Perlombaan naga neter telah mencapai tujuan mereka. Saya khawatir ini tidak sesederhana menakut-nakuti orang. Perlombaan naga neter ingin menggunakan pertempuran ini untuk menunjukkan kekuatan dan tekad mereka. Mereka ingin merekrut pengikut untuk Tian Shu Neter Dragon. Ye Ling memandang sarang 10.000 naga yang mendekat dengan ekspresi serius. Merekrut pengikut. Apa itu? Guo Ran dan yang lainnya tidak mengerti. Mereka yang telah membangkitkan takdir surgawi memiliki segel dewa takdir surgawi yang lengkap dan cahaya ilahi takdir surgawi. Jika segel dewa takdir surgawi bersedia untuk berpisah dengan sebagian dari cahaya takdir surgawi dan kekuatan segel ilahi, mereka dapat membantu semua segel ilahi nasib surga surgawi. Namun, segel ilahi takdir surgawi dan cahaya ilahi takdir surgawi dari segel takdir surgawi keduanya merupakan sumber energi. Membantu orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sangat melelahkan dan berisiko. Itu sebabnya amanat surga tidak akan membantu orang lain dengan mudah kecuali mereka bersedia dicap dengan jejak budak dan menjadi hamba perang. Kalau tidak, amanat surga tidak akan membantu orang lain, bahkan kerabat darah mereka sendiri, kata Ye Ling. Jadi begitu. Sepertinya Ras Naga Neterward ingin menggunakan pertempuran ini untuk menampilkan kekuatan Naga Neterward Amaterasu dan Ras Naga Neterward. Mereka ingin menarik para ahli takdir surgawi semua untuk bergabung dengan mereka. Rencana Ras Neterward Dragon cukup bagus. Tensou adalah orang pertama yang membangkitkan kehendak surganya, jadi dia perlu mempertahankan keuntungan ini. Begitu orang lain membangkitkan kehendak surga mereka, keuntungannya akan hilang. Itu juga mengapa dia tidak sabar untuk melawanmu begitu dia membangkitkan kehendak surganya. Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak membunuhnya, dia akan memilih target yang lebih cocok untuk ditantang. Terlebih lagi, dengan lingkaran cahaya Raja Saga Anda, dia akan tetap mengincar Anda, kata Ye Ling. Di permukaan, sepertinya Neterward Dragon Amaterasu menantang Longchen untuk membalas dendam untuk adik laki-lakinya. Tapi alasan yang lebih besar adalah karena Ras Naga Neterward ingin menggunakan pertempuran ini untuk menyebarkan nama mereka ke seluruh dunia. Itulah mengapa Ras Naga Neterward bahkan mengeluarkan sarang 10.000 naga. Itu untuk menunjukkan kekuatan Ras Naga Neterward dan memberitahu para Celestial Semu itu bahwa kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Namun, sarang 10.000 naga saja tidak cukup. Ada syarat penting lainnya, dan itu adalah Neterward Dragon Amaterasu harus membunuh atau mengalahkan Longchen. Dengan begitu, ahli takdir surgawi yang tak terhitung jumlahnya akan bergabung dengan Ras Naga Neterward. Itu terutama terjadi pada para jenius surgawi yang sangat berbakat tetapi tidak memiliki latar belakang yang kuat. Mereka akan berduyun-duyun. Neterward Dragon Amaterasu akan mendapatkan budak pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan Ras Naga Neterward akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka benar-benar berpikir jauh ke depan. Apakah Ras Neterward Dragon begitu percaya diri? Apakah menurut mereka Neterward Dragon Amaterasu pasti akan menang? Longchen tersenyum dingin saat melihat sarang 10.000 naga. Ledakan. Tepat pada saat ini, sarang 10.000 naga mendarat di tanah. Ki hitam memenuhi sarang 10.000 naga. Rasanya seperti dunia lain telah turun. Kejutan semacam itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Berdengung. Sebuah gerbang besar terbuka di tengah sarang 10.000 naga. Ki hitam memenuhi udara, dan sosok muncul satu demi satu. Yang di depan adalah sesepu berjubah kuning dengan makota emas di kepalanya dan sabuk emas di pinggangnya. Ketika sesepu itu muncul, murid Longchen menyusut. Ketika sesepu itu memandangnya, Longchen merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Rasanya seperti jiwanya sedang digenggam oleh tangan tak terlihat. Perasaan seperti itu sangat menakutkan. Santo. Longchen menarik nafas dingin. Orang suci ini bukanlah monster berbulu merah yang dia temui di surga Nying. Ini adalah orang suci sejati. Dengan dukungan sarang 10.000 naga, dia tidak akan terpengaruh oleh Tao Surgawi. Hati-hati, Longchen. Ekspresi Ye Ling berubah. Mereka berdua adalah orang suci, tetapi wilayahnya ditekan. Tapi sesepu ini tidak terpengaruh sedikitpun. Dengan sarang 10.000 naga, dia tak terkalahkan. Dia bisa memusnahkan semua kehidupan dengan satu pikiran. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika itu adalah dia, dengan wilayahnya melemah, dia tidak akan mampu melawan Saint Sejati. Karena itu, dia tiba-tiba menjadi cemas. Di belakang yang lebih tua adalah seorang pria yang mengenakan mahkota emas dan jubah kuning. Dia terlihat sangat mirip dengan Neterward Dragon Amaterasu. Tanpa berpikir, sudah jelas bahwa dia adalah Neterward Dragon Amaterasu. Ketika orang melihatnya, tangisan kaget terdengar, terutama para ahli mandat langit semu. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan iri hati. Di belakang kepala Neterward Dragon Amaterasu adalah matahari kemasan. Fanatisme dan kecemburuan orang tidak diarahkan pada Neterward Dragon Amaterasu, tetapi pada matahari kemasan. Matahari kemasan memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menerangi langit dan bumi. Saat cahaya mengalir, orang bisa melihat bola cahaya tembus pandang yang menutupi seluruh dunia. Bola cahaya itu memuja Neterward Dragon Amaterasu. Bola cahaya tembus pandang itu biasanya tidak terlihat. Mereka hanya muncul saat matahari kemasan di belakang Neterward Dragon Amaterasu bersinar. Apakah ini inti dari Tau Surgawi? Para Tau Surgawi menyembah Neterward Dragon Amaterasu. Saat Neterward Dragon Amaterasu turun, dia adalah dewa dunia ini. Apakah ini ahli amanat surga yang sebenarnya? Dia tidak memancarkan aura apapun, tapi dia membuat hati orang bergetar. Tidak ada cara untuk melawannya. Seorang ahli mandat surga sejati telah muncul. Jenius surgawi terkuat di era ini telah muncul. Neterward Dragon Amaterasu pasti akan mendominasi dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika Neterward Dragon Amaterasu muncul, banyak orang sangat bersemangat. Mereka telah melihat ahli mandat surga yang sebenarnya. Pakar mandat surga semu dipenuhi dengan fanatisme. Kamu Longchen. Tepat pada saat ini, lelaki tua dari Neter Dragon Klan berbicara. Bab 4435. Elder ini adalah pemimpin ras Neterward Dragon saat ini. Dia adalah ahli terkuat dari ras naga Neterward. Dia adalah otoritas tertinggi ras naga Neterward. Suaranya penuh keagungan, dan tidak mungkin untuk menolak. Hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan mereka tanpa sadar merasakan dorongan untuk memujanya. Itu adalah tekanan dari seorang ahli. Itu adalah perasaan tunduk ketika perbedaan kekuatan terlalu besar. Bahkan ahli imortal akan terpengaruh oleh tekanan ini. Pikiran mereka dipenuhi dengan suaranya, dan rasa hormat bangkit dari lubuk jiwa mereka. Di depan ahli yang begitu menakutkan, Longchen mencibir. Apakah ada gunanya bertanya ketika Anda sudah tahu jawabannya? Aku membunuh anakmu. Apakah Anda pikir Anda tidak mengenali saya? Namun, di depan pemimpin ras Neterward Dragon, Longchen menggelengkan kepalanya. Aku bukan Longchen. Aku ayahmu. Kata-kata Longchen yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Kata-kata Longchen ini benar-benar sombong. Di depan orang suci yang menakutkan, dia benar-benar berani menjadi begitu sombong. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya? Harus diketahui bahwa selama pemimpin ras Neterward Dragon menyerang, Longchen akan langsung berubah menjadi debu. Awalnya, suasananya husyuk, tetapi sekarang setelah Longchen mengatakan bahwa dia adalah ayahnya, suasananya menjadi aneh. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terkejut sekaligus geli, tetapi tidak ada yang berani tertawa. Mereka bisa melihat bahwa ekspresi pemimpin ras Neterward Dragon telah menjadi gelap. Bocah bodoh? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Bahkan jika kepala sekolah Akademi Lingkiau Anda datang, dia tidak akan berani berbicara kepada saya seperti ini. Raung pemimpin ras Neterward Dragon. Aku kepala sekolah Akademi Lingkiau. Apa salahnya berbicara seperti ini padamu? Apa yang salah dengan itu? Pertarungan ini antara aku dan Neterward Dragon Tianxiu. Apa maksudmu datang ke sini? Apakah motoras Anda bahwa yang kecil tidak bisa mengalahkan yang lama? Jika saya mengalahkan Neterward Dragon Tianxiu, Anda akan datang. Lalu bagaimana jika aku menghajarmu? Apakah ayahmu akan datang? Tanya Longchen dengan acuh tak acuh. Diam, dasar bodoh. Raung pemimpin ras Neterward Dragon. Gemuruh. Mengikuti raungannya yang marah, kehampaan itu meledak. Fragmen spasial menari-nari di udara. Longchen menanggung bebannya, dan dia dihancurkan oleh gelombang suara yang menakutkan. Jubah Longchen berkibar, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan gelombang suara melewatinya. Dia bahkan tidak kelopak mata. Dia hanya dengan dingin menatap pemimpin ras Neterward Dragon. Adapun Guoran dan yang lainnya di belakang Longchen, telinga mereka berdenging karena gelombang suara itu. Suara siulan itu menyerbu pikiran mereka seperti besi yang tergores. Rasa sakit yang hebat memenuhi jiwa mereka, dan tekanan mengamuk itu mengikis keinginan mereka, memaksa mereka untuk tunduk. Namun, masing-masing prajurit Dragon Blood Legion memiliki kemauan yang mengejutkan. Mereka tidak tertekan oleh suara ini, dan mereka tetap tidak bergerak seperti gunung. Raungan ini tidak mengandung serangan fisik apapun, tetapi semacam badai kemauan. Mereka yang memiliki kemauan yang lemah akan menghancurkan kemauan mereka dan harus tunduk padanya. Ini adalah kekuatan menakutkan dari seorang suci. Ketika gelombang suara menyebar dan menyelimuti seluruh area, banyak ahli yang menonton menutup telinga mereka. Ekspresi kesakitan muncul di wajah mereka, dan mata mereka dipenuhi perjuangan. Plop, plop, plop. Beberapa ahli dengan keinginan yang lebih lemah mau tidak mau berlutut di tanah. Saat mereka berlutut, rasa sakit di wajah mereka menghilang. Tunduk berarti menyerah perlawanan. Menyerah perlawanan berarti bahwa mereka tidak akan diserang oleh kehendak patriar klan naga dunia bawah. Ada puluhan ribu ahli berlutut di tanah. Mereka semua adalah elit dari generasi junior. Sayangnya, meskipun mereka berbakat, mereka tidak mengalami banyak kemunduran dalam hidup mereka. Keinginan mereka lemah, dan mereka tidak tahan dengan kekuatan ilahi orang suci. Saat gelombang suara berlalu, para ahli ini tidak memiliki cahaya di wajah mereka. Mereka memiliki keinginan untuk menemukan lubang untuk dijelajahi. Pemimpin Rasnether World Dragon meraum dengan marah, memaksa mereka untuk mengungkapkan bentuk aslinya. Mereka merasa tidak punya wajah untuk terus tinggal di sini, jadi mereka segera berbalik dan kabur. Raungan pemimpin Rasnether World Dragon menggemparkan dunia. Melihat Long Chen yang tenang, semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Untuk pemimpin Rasnether World Dragon untuk menargetkan Long Chen, Long Chen telah menanggung sebagian besar tekanan orang suci. Penampilannya yang tenang tidak bisa dipercaya. Harus diketahui bahwa pada saat kekuatan suci pemimpin Rasnaga Netter World telah menyebar ke sekitarnya, itu sudah sangat melemah. Tapi itu masih membuat para ahli mandat surga pusing. Tekad Long Chen benar-benar menakutkan. Bukan hanya Long Chen. Ketika mereka melihat Legion Dragon Blood, mereka juga dipenuhi dengan ketakutan. Di Legion Dragon Blood, satu-satunya yang terpengaruh adalah hair kecil. Dia memiliki ekspresi gugup di matanya. Dia dipegang oleh seorang wanita dari Ras Bango tujuh warna, tapi selain itu, dia tidak terlalu terpengaruh. Adapun ketiga wanita itu, mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh pemimpin Rasnether World Dragon. Mereka hanya diam-diam menonton dari belakang. Kenyataan memberi tahu kita bahwa memiliki suara yang keras tidak ada gunanya. Jika tidak, keledai sudah lama menguasai dunia. Long Chen mengangkat bahu. Anda. Pemimpin Rasnether World Dragon hampir batuk darah. Raungan marahnya tidak berhasil menaklukkan bocah ini. Sebaliknya, dia telah diejek. Di belakang pemimpin Rasnether World Dragon, Tian Zhao, niat membunuh muncul dari matanya. Dia akan menyerang ke depan ketika ayahnya menghentikannya. Pemimpin Rasnether World Dragon menarik nafas dalam-dalam, menekan amarahnya. Dia menatap Long Chen. Dia memandang Long Chen dan berkata, Berat, saya berbicara dengan sopan kepada Anda karena bakat dan kecerdasan Anda. Basis kultivasi Anda tidak mudah dijangkau. Meskipun Anda tidak sengaja membunuh putra saya, Jika Anda dapat membuka lembaran baru dan dengan sepenuh hati bergabung dengan Rasnaga Nether World saya, Saya bersedia memberi Anda kesempatan untuk membuka lembaran baru. Banyak orang dikejutkan oleh kata-kata pemimpin Rasnether World Dragon. Kapan Rasnaga Nether World menjadi begitu mudah diajak bicara? Putra pemimpin mereka telah terbunuh, dan mereka rela membiarkan masa lalu berlalu. Apa maksudmu membuka lembaran baru? Saya tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa saya harus berubah? Selain itu, saya tidak sengaja membunuh Tianye. Tujuan saya adalah untuk membunuhnya. Selain itu, saya tidak hanya akan membunuhnya, Tetapi saya juga akan membunuh seluruh Rasnaga Nether World Anda. Jadi jangan sia-siakan nafasmu, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah Long Chen sudah gila? Dia bilang dia akan membunuh seluruh Rasnaga Nether World Dragon. Apalagi dia, bahkan Akademi Lingqiao tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Orang ini terlalu sombong. Seberapa kuat Rasnaga Nether World? Fakta bahwa Tian Zhao adalah orang pertama yang membangkitkan nasib surgawinya berarti bahwa keberuntungan karma Rasnaga Nether World telah terbangun. Di masa depan, mereka pasti tidak akan terhentikan. Adapun Long Chen, seorang raja dunia belaka, dia sebenarnya berani menantang kekuatan seperti itu. Meskipun Long Chen memiliki segudang lingkaran cahaya, itu masih memberi orang perasaan belalang yang mencoba menghentikan kereta. Karena kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, biarlah. Aku punya pertanyaan untukmu. Dari mana asal darah nagamu? Pemimpin Rasnaga Nether World memandang Long Chen, ekspresinya berubah menyeramkan. Bab 4436 Ketika pemimpin Rasnaga Nether World menanyakan pertanyaan ini, hati Long Chen mengepal. Dia punya firasat buruk. Dia memiliki firasat bahwa pertanyaan ini akan melibatkan pembangkit tenaga listrik klan naga yang misterius itu. Pakar naga misterius itu telah memberinya bantuan tanpa akhir. Long Chen tidak tahu banyak tentang itu, tapi dia mempercayainya dengan sepenuh hati. Long Chen ingin mendapatkan beberapa informasi tentang ahli naga dari pemimpin Rasnaga Nether World, tetapi dia tidak berani. Dia merasa karma dari masalah ini bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dia tidak bisa dengan mudah memprovokasi itu. Panggil aku ayah dan aku akan memberitahumu. Long Chen menatap mata pemimpin dan tertawa. Menunggu kematian. Pemimpin Rasnaga Nether World sangat marah. Long Chen ini sangat keras kepala sehingga dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Itu membuatnya marah. Ayah, serahkan padaku. Satu-satunya cara untuk berurusan dengan manusia adalah dengan menggunakan kekuatan absolut untuk membuat mereka tunduk, kata Nether World Dragon Amatrasu. Sebenarnya, dia telah menahan diri untuk waktu yang lama. Dia berada di ambang ledakan. Perlombaan naga Nether World sangat kuat, dan mereka keluar dengan kekuatan penuh hari ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Adapun Long Chen, dia telah berulang kali mempermalukan pemimpin Rasnaga Nether World, tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Itu membuat semua niat membunuh para ahli Rasnaga Nether World Dragon melonjak. Mereka memiliki keinginan untuk menggigit Long Chen sampai mati. Jika kamu bisa membuatnya tetap hidup, lakukan yang terbaik untuk membuatnya tetap hidup. Meskipun aura darah naganya lemah, energi sucinya telah mencapai tingkat kemurnian yang luar biasa. Energi ilahi ini mirip dengan Kaisar Naga Primordial Chaos yang legendaris. Jika kita bisa mendapatkan rahasia Kaisar Naga kekacauan primordial darinya, Rasnaga Nether World kita akan benar-benar bangkit, kata pemimpin Rasnaga Nether World kepada Amaterasu. Saya mengerti. Amaterasu mengangguk. Gemuruh. Tepat pada saat ini, sarang 10.000 naga mulai mundur perlahan, meninggalkan pusat medan perang di belakang Amaterasu. Ketika sarang 10.000 naga pindah ke pinggiran medan perang, sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Gua Naga. Yang mengejutkan, ada puluhan ribu ahli imortal berjalan keluar dari sarang 10.000 naga. Di antara generasi muda, ada lebih dari selusin kultifator alam mandat surga. Adapun supremes tingkat ketiga, mereka tidak terhitung. Mereka berjalan keluar dari sarang 10.000 naga dan diam-diam berdiri di belakang patriar klan naga dunia bawah. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka menyaksikan medan perang. Meskipun mereka tahu bahwa klan naga dunia bawah sengaja menunjukkan kekuatan mereka, itu masih mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Suku naga dunia bawah terlalu kuat. Di luar dunia semu, sisanya adalah anggota suku naga dunia bawah. Seluruh medan perang sunyi. Tatapan semua orang terfokus pada Longchen dan Underworld Dragon Tenso. Adapun Dragon Blood Warriors, setelah mundurnya sarang 10.000 naga, mereka juga mundur ke tepi medan perang. Semua orang menatap mereka berdua. Salah satunya adalah Sein King sementara yang lain adalah orang pertama yang membangkitkan kehendak surganya. Hari ini, mereka berdua akan bertarung sampai mati. Bahkan sebagai penonton, mereka sangat gugup hingga tidak bisa bernafas. Mereka hanya bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Longchen dan Underworld Dragon Tenso hanya berjarak beberapa meter. Saat tatapan mereka bertemu, tatapan mereka seperti empat bilah tajam. Niat membunuh yang tak terlihat mulai melambung. Kamu seharusnya tidak mempermalukan ras naga dunia bawah yang agung. Seperti ini, akan sulit bagiku untuk meninggalkanmu mayat utuh. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Tanya Tenso naga dunia bawah. Suaranya sedingin es, tanpa emosi sedikitpun. Kemarahannya sebelumnya telah benar-benar lenyap. Dia dalam keadaan sangat tenang. Aku punya banyak kata-kata terakhir, tetapi tidak perlu mengatakannya di sini. Adapun kamu, kamu ingin melawanku dan bahkan membawa keluargamu bersamamu. Apakah Anda mengandalkan mereka untuk menyelamatkan hidup Anda pada saat kritis? Tanya Longchen dengan acuh-ta'acuh. Kamu terlalu memikirkan hal-hal. Kamu bukan tandinganku. Di dunia ini, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang menjadi tandinganku, kata Underworld Dragon Tenso. Kata-katanya penuh percaya diri. Kebetulan sekali, aku juga berpikiran sama. Dari dunia fana hingga dunia abadi, aku telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tapi aku belum pernah bertemu tandinganku di dunia yang sama. Lawan yang saya lawan selalu berupa pertarungan timtek, pertarungan grup, atau pertarungan lintas alam. Tapi tidak ada seorang pun di alam yang sama yang pernah bisa mengalahkan saya. Jadi di mata saya, Anda pasti akan kalah. Alasan Anda membawa begitu banyak orang ke sini adalah menunggu Anda kalah sehingga mereka dapat menyelamatkan hidup Anda, kata Longchen. Apakah kamu sengaja mencoba membuatku marah? Longchen, kamu telah mengecewakanku. Kamu terlalu kekanak-kanakan, kata Underworld Dragon Tenso. Membuatmu marah? Tidak. Saya selalu percaya bahwa di depan kekuatan absolut, semua rencana adalah omong kosong. Saya tidak mengatakan ini untuk membuat Anda menjanjikan apapun. Saya mengatakannya untuk didengar semua orang. Bagaimana dengan ini? Ketika Anda kalah, saya akan melihat apakah ras naga dunia bahwa Anda menganggap wajahnya lebih penting, atau hidup Anda lebih penting, kata Longchen sambil mengangkat bahu. Para ahli di sekitarnya terguncang setelah mendengar kata-kata mereka. Keduanya memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri, tetapi salah satu dari mereka pasti akan kalah atau bahkan mati dalam pertempuran ini. Jika Longchen kalah, dia tidak akan memiliki pendukung. Kekalahan berarti kematian, tapi Tenso berbeda. Dia memiliki ayahnya, sarang 10 ribu naga, dan seluruh ahli ras naga dunia bawah. Bahkan jika dia kalah, dia tidak akan mati. Pandangan semua orang terhadap Tenso dan sarang 10 ribu naga berubah. Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan Longchen? Apakah ras naga dunia bawah benar-benar tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang? Sungguh pandangan seorang wanita, kapan ras naga dunia bawah yang kubanggakan pernah mengingkari kata-katanya? Jika Underworld Dragon Tenso kalah darimu, dia tidak cocok menjadi puteraku, dan aku sendiri yang akan membunuhnya, ejek pemimpin ras Underworld Dragon. Apakah kamu mendengar itu? Tidak perlu perang kata-kata. Saya menemukan skema kecil Anda menggelikan, ejek Underworld Dragon Tenso. Tidak, ini bukan perang kata-kata. Beberapa hal perlu dikatakan terlebih dahulu. Dengan begitu, tamparan ke wajahmu akan semakin keras, kata Longchen. Apakah kamu sudah selesai? Tanya Tenso naga dunia bawah. Kamu bisa menyerang kapan saja, kata Longchen dengan acuh-ta'acuh. Setelah mereka berdua selesai berbicara, langit dan bumi kembali ke keheningan yang mematikan. Pada saat itu, seluruh dunia seakan kehilangan semua suara. Para penonton bahkan tidak bisa mendengar napas atau detak jantung mereka sendiri. Suara mendesing. Tiba-tiba, rambut dan jubah mereka mulai berkibar. Ekspresi mereka menjadi hikmat, dan cahaya ilahi bersinar di mata mereka. Mereka seperti macan tutul yang menatap mangsanya, niat membunuh mereka melonjak. Tiba-tiba, raungan naga yang keras dan jelas membubung ke langit, bergema di seluruh alam semesta. Cahaya keemasan dan pancaran ilahi hitam naik pada saat bersamaan. Ledakan. Keduanya seperti dua bintang hitam dan emas. Mereka bertabrakan dengan kejam. Bab 4437. Mengaum. Raungan marah naga mengguncang langit dan bumi. Saat Longchen dan Neterward Dragon Tenso menyerang, dua gambar naga besar muncul di langit. Yang satu hitam, yang satu emas. Keduanya melayang ke langit, naga besar mereka mungkin memenuhi sembilan langit dan sepuluh daratan. Ledakan. Longchen dan Neterward Dragon Tenso bertabrakan. Gelombang kiberpotongan saat tinju mereka bertabrakan. Langit dan bumi diwarnai dengan kemegahan ilahi hitam dan emas, berubah menjadi dua dunia yang berbeda. Dunia emas bertabrakan dengan dunia hitam. Suara dewa bergemuruh, angin kencang bertiup, dan gelombang ki yang dahsyat menyapu, menghancurkan awan ke segala arah. Pembangkit tenaga yang menonton tidak bisa membantu tetapi mundur. Apakah mereka berdua monster? Teriak ahli nasib sok surga dari keluarga Jiang dengan kaget. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya para ahli takdir surga, mereka tidak menyangka mereka berdua akan memanggil manifestasi mereka tanpa mengandalkan energi dari Tao Surgawi. Kekuatan tubuh fisik mereka saja sudah cukup untuk melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Semua orang tercengang. Tidak ada orang yang berdiri di sini yang lemah. Mereka semua dapat melihat bahwa mereka berdua menggunakan bentuk paling murni dari tubuh fisik mereka. Adapun tubuh fisik mereka, mereka menekan Tao Surgawi dan melanggar hukum mereka. Ini sudah melampaui pemahaman mereka tentang kekuatan tubuh fisik. Semua orang tahu bahwa ahli takdir surga sangat kuat, tetapi kekuatan mereka berasal dari kekuatan takdir surgawi mereka, bukan kekuatan mereka sendiri. Namun, Neterward Dragon Tenso tidak menggunakan energi takdir langitnya, sedangkan Long Chen sama. Dia juga menggunakan tubuh fisiknya. Begitu mereka berdua menyerang, mereka menggunakan tubuh fisik terkuat mereka. Dua domain muncul di langit. Yang satu berwarna emas, sedangkan yang lainnya berwarna hitam. Orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam domain hitam, Neterward Dragon Tenso ditutupi sisik hitam. Blutki-nya melonjak ke langit. Di dalam domain emas, niat pertempuran Long Chen dengan gila-gilaan melonjak seperti tsunami, menabrak dunia. Gemuruh. Domain mereka bertabrakan, dan Blutki mereka melonjak dengan cepat. Blutki yang mengamuk itu terbakar semakin terang. Aura mereka semakin kuat dan kuat. Raungan naga bergema terdengar, Long Chen dan Neterward Dragon Tenso tidak bergerak. Mereka menggenggam tangan mereka di belakang punggung, langsung menggunakan Dragon Blut domain untuk bertarung. Kamu hanya manusia rendahan yang menyerap jejak darah naga. Kamu bukan ahli nasib surga yang mulia. Menggunakan domain darah naga untuk bertarung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Neterward Dragon Tenso dengan dingin. Ketika Neterward Dragon Tenso membuka mulutnya, para ahli yang hadir terkejut. Neterward Dragon Tenso mampu membuka mulutnya dan berbicara dengan nada tenang. Jiwanya stabil. Ini berarti Neterward Dragon Tenso belum menggunakan kekuatan penuhnya. Seseorang harus tahu bahwa untuk mempertahankan domain yang begitu menakutkan, bahkan seorang prajurit Immortal Realm harus memusatkan semua perhatiannya. Dia tidak akan berani terganggu, apalagi berbicara. Di sisi lain, Neterward Dragon amat rasu tenang dan tenang. Semua orang bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Takdir, apakah kamu ingin aku mati? Jika ras naga Neterward benar-benar mulia, mengapa mereka tunduk pada Neterward? Alih-alih menjadi naga yang baik, mereka akan menjadi anjing untuk dunia bawah. Anda menyebut itu mulia, cibir Longchen. Di hadapan domain darah naga Neterward Dragon Tenso, Longchen tidak takut. Di bawah tekanan Neterward Dragon Tenso, Longchen menemukan bahwa darah naganya benar-benar berubah. Dulu ketika ahli misterius dari ras naga itu mengajarinya seni tempering tubuh Dewa Naga, darah naganya mulai berubah menjadi telur. Telur-telur itu adalah rune berbentuk naga. Tapi begitu rune berbentuk naga itu membentuk-bentuk embryonik, mereka berhenti maju dan tidak berubah lagi. Belakangan, pakar dari ras naga itu menghilang setelah membantu Longchen. Longchen telah kehilangan langkah selanjutnya dari seni tempering tubuh Dewa Naga, dan seni tempering tubuh Dewa Naga telah berhenti maju. Tapi sekarang, di hadapan domain darah naga Neterward Dragon Tenso, rune berbentuk naga itu tampaknya telah distimulasi oleh sesuatu dan mulai tumbuh sekali lagi. Longchen telah selesai mengubah darah naganya menjadi tendon, dan darah naga disimpan di dalam tendonnya. Sekarang, rune berbentuk naga kecil di tendonnya secara bertahap menjadi lebih jelas di bawah tekanan Neterward Dragon Tenso. Saat rune berbentuk naga semakin jelas, energi darah naga Longchen menjadi lebih murni dan lebih kuat. Adapun domain darah naga, itu juga tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Energi darah naga Longchen tampaknya telah memasuki kondisi tanpa batas. Jadi di depan domain Neterward Dragon Tenso, Longchen sama santainya. Di hadapan ejekannya, Longchen langsung membalas. Namun, ejekan Longchen jauh lebih tajam daripada ejekan Neterward Dragon Tenso. Mereka seperti anak panah beracun yang menembus hati dan jiwa mereka. Kata-kata Longchen tidak hanya membuat marah Tenso naga Neterward, tetapi juga memicu niat membunuh seluruh ras naga Neterward. Api berkobar di mata setiap anggota ras naga Neterward. Jika penampilan bisa membunuh, Longchen akan mati berkali-kali. Banyak orang tahu bahwa ras naga Neterward adalah pengkhianat ras naga. Mereka telah membelot ke Neterward, tapi tidak ada yang tahu detail pastinya. Namun, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan menyebutkannya. Mereka takut memprovokasi bencana yang akan memusnahkan ras mereka. Itu adalah tabu bagi ras naga Neterward. Untuk Longchen mengatakan ini di depan begitu banyak orang tidak lagi hanya menamparkan wajah ras Neterward Dragon. Dia tanpa ampun merobek bekas luka ras naga Neterward. Ras manusia rendahan, omong kosong apa yang kamu semburkan. Ekspresi Neterward Dragon Tenso menjadi dingin. Ras naga Neterward rendahan, kenapa kamu tidak menanyakan sesuatu yang sudah kamu ketahui? Karena Anda bisa mengkhianati ras naga, Anda sudah lama kehilangan tulang punggung. Mengapa Anda takut ditusuk oleh orang lain? Kata Longchen dengan acuh tak acuh. Ledakan. Neterward Dragon Tenso meraung marah. Darahnya mulai terbakar, dan api hitam muncul di dalam domain darah naga miliknya. Gemuruh. Ketika api hitam muncul, domainnya berkembang pesat. Awalnya, keduanya memiliki ukuran yang sama, tetapi ketika wilayahnya meletus, itu langsung tumbuh 10 kali lipat. Domain hitam melahap domain emas Longchen. Retak. 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 Domain diperluas, dan kekuatan naga meningkat secara eksplosif. Aura mengamuk menyapu langit, seolah-olah ada jutaan naga hitam tak terlihat menari di langit. Aura ganas melonjak ke segala arah, dan penonton di sekitarnya didorong mundur oleh Aura yang menakutkan. Neterward Dragon Tenso sangat marah. Dia tampaknya telah kehilangan kesabarannya dan tidak lagi berencana memainkan permainan kucing-kucingan ini. Dia ingin menghancurkan Longchen. Manusia terkutuk, apakah kamu tahu berapa harga yang harus kamu bayar untuk menghujat ras naga Neterward yang agung? Infernal Dragon Tenso meraung ke langit. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Raungannya sangat keras sehingga gendang telinga semua orang berdenging dan mereka melihat bintang. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat sisi menakutkan dari amanat surga yang legendaris. Bab 4438. Harga seperti apa? Harga seperti apa? Harga seperti apa? Suara Underward Dragon Amatrasu bergema di seluruh langit dan bumi. Itu seperti langit dan bumi mentransmisikan kehendaknya. Suara itu tidak hanya bergema di langit dan bumi, tetapi juga bergema di benak orang. Tidak mungkin untuk memblokirnya. Kehendak marah Amatrasu naga dunia bawah sedang ditransmisikan ke semua orang oleh Tao Surgawi. Itu adalah teror dari amanat surga. Tao Surgawi adalah alatnya. Selama dia hadir, takdir Surgawi adalah miliknya. Semuanya berada di bawah kendalinya. Sebelumnya, Amatrasu naga dunia bawah telah menggunakan kekuatan ras naga dunia bawah. Itu karena Longchen juga memiliki kekuatan naga. Dia ingin menggunakan kekuatan naga untuk menekan Longchen. Namun, Longchen terlalu pandai membuat marah orang lain. Setiap kata-katanya ditujukan pada tanda vital ras naga dunia bawah. Hanya dalam beberapa kata, Underworld Dragon Amatrasu menjadi gila. Dalam amarahnya, aumannya mengandung kekuatan mandat surga. Meskipun raungan ini tidak membahayakan orang, itu menyebabkan kejutan besar. Itu juga menunjukkan teror sebenarnya dari mandat surga. RUMBLE Domain Dragon Blood Amatrasu melonjak gila-gilaan, ingin menghancurkan Domain Emas Longchen. Wilayah Underworld Dragon Amatrasu 10 kali lebih besar dari wilayah Longchen. Itu mengelilingi Domain Emas Longchen dan mulai menghancurkannya dengan gila-gilaan. Domain Emas Longchen mulai berubah bentuk di bawah penindasan Underworld Dragon Amatrasu. Sepertinya itu akan meledak kapan saja, tetapi ternyata tidak. Underworld Dragon Amatrasu tahu bahwa Longchen masih memiliki gerakan lain. Bahkan jika itu menghancurkan Domainnya, itu tidak akan membunuhnya. Namun, selama itu menghancurkan Domain Emas Longchen, itu berarti kekuatan naga dunia bawah lebih besar dari kekuatan naga sejati. Itu memiliki arti khusus. Ini bukan kontes antara mereka berdua, tapi kontes antara ras naga dunia bawah dan ras naga sejati. Di sisi Dragon Blood Legion, Bai Xi Xi, Yu Qingxuan, Bai Xiaole, dan yang lainnya mengepalkan tangan dengan gugup. Telapak tangan mereka dipenuhi keringat. Adapun Little Hair, dia bersembunyi di pelukan bibinya, tidak berani melihat. Namun, dia kadang-kadang mengintip melalui celah di antara jari-jarinya. Di sisi lain, Guo Ran, Xia Chen, dan yang lainnya dari Dragon Blood Legion sama sekali tidak gugup. Keyakinan mereka pada Longchen praktis buta. Setelah mengikutinya selama bertahun-tahun, mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat monster itu, selama mereka berada di alam yang sama, Longchen tidak akan kalah. Ini sudah menjadi aturan ketat di hati mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, mereka lebih tenang dari siapapun. KKK, Xi Xi Xi. Penghalang darah naga emas terus berubah bentuk, mengeluarkan suara-suara aneh. Sepertinya itu hanya sedikit jauh dari meledak, tapi itu tidak meledak. Adapun Longchen, dia tidak lagi ingin bertengkar dengan refleksi surgawi naga dunia bawah. Dia menemukan bahwa di bawah tekanan refleksi surgawi naga dunia bawah, rune darah naga di dalam tendon naganya dengan cepat menetas. Telur berbentuk naga mulai membesar secara bertahap. Awalnya, mereka seperti kecebong kecil. Tidak mungkin melihat bentuk naga. Namun, ketika mereka meringkuk, orang bisa melihat rune yang aneh. Tapi di bawah stimulasi kekuatan Underworld Dragon Heavenly Reflection, mereka mulai menetas. Tubuh meringkuk mereka mulai terbentang, dan rune aneh itu menghilang. Bahkan setelah dibentangkan, mereka tetap tidak terlihat seperti naga. Sebaliknya, mereka tampak seperti cacing tanah. Namun, begitu mereka dalam bentuk cacing tanah, semua tendon Longchen menegang dan tanpa sadar berkontraksi. Pada saat itu, energi besar dan mengamuk melonjak melalui tubuhnya. Energi darah naga melewati setiap bagian tubuhnya. Ia seperti tersambar petir. Adapun energi darah naga Longchen, itu memasuki kondisi yang sama sekali berbeda. Keadaan ini bukanlah perubahan kuantitatif. Tetapi semacam peningkatan kualitatif. Longchen sangat senang. Dia tidak menyangka akan menemukan cara lain untuk menggunakan seni tempering tubuh dewa naga. Ketika dirangsang oleh ancaman, secara otomatis akan berkembang dan meningkat kekuatannya. Awalnya, alasan Longchen menggunakan energi darah naganya untuk melawan refleksi surgawi naga dunia bawah adalah untuk memaksa bebek ke tempat bertengger. Lagi pula, Longchen bukan anggota ras naga. Dia tidak memiliki tubuh sebesar itu yang dapat menyimpan begitu banyak energi. Dibandingkan dengan refleksi surgawi naga dunia bawah yang berdarah murni, dia menggunakan titik lemahnya sendiri untuk menyerang titik kuat musuh. Itu adalah tindakan yang sangat tidak rasional dan bodoh. Tapi tidak ada jalan lain. Siapa yang menyuruhnya mewarisi warisan ras naga? Dia harus membersihkan pengkhianat ini. Longchen pertama-tama akan menggunakan kemampuan ilahi ras naga melawan refleksi surgawi naga dunia bawah. Bahkan jika dia kalah, itu akan dihitung sebagai memberikan penjelasan kepada ahli ras naga. Jika Longchen tidak berani menggunakan kemampuan ilahi ras naga melawan refleksi surgawi naga dunia bawah karena dia tahu dia akan kalah, ahli ras naga misterius dan sombong itu pasti akan kecewa padanya. Jadi Longchen hanya bisa mengertakan gigi dan melakukannya. Namun, yang tidak diharapkan Longchen adalah dia mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Rune darah naga ilahi di tubuhnya sebenarnya sudah mulai maju. Longchen buru-buru menenangkan dirinya dan berteriak pada refleksi surgawi naga dunia bawah, Hei, kamu tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi kamu memiliki temperamen. Aku sudah memberitahumu bahwa memiliki suara yang keras tidak berguna. Kalau tidak, keledai akan lama sejak menguasai dunia. Apakah ini yang disebut kemampuan ilahi ras naga dunia bawah? Kebanggaan ras naga dunia bawah? Apakah hanya ini yang kamu punya? Ras naga dunia bawah yang bodoh? Rahang banyak orang terjatuh. Mereka mengira bahwa Longchen akan ditekan sampai tidak dapat berbicara. Mereka tidak menyangka dia begitu santai. Ia bahkan sempat mempermalukan lawannya. Di depan wilayahmu, aku hanya bertahan dan tidak menyerang. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Sepertinya ras naga dunia bawah tidak ada apa-apanya di depan ras naga sejati. Saya seorang manusia, dan saya hanya mengendalikan jejak darah naga yang sebenarnya. Adapun kamu, kamu adalah naga dunia bawah murni. Tiba-tiba, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia melihat melalui penghalang pada pemimpin ras nether dragon, dan kemudian pada nether dragon amat rasu. Dia melihat bola balik beberapa kali sebelum menutupi mulutnya dengan kaget, berseru, apa? Mungkinkah kamu bukan ras murni, tapi bajingan? Of! Kata-kata Longchen menyebabkan banyak orang tersedak. Di saat-saat menegangkan seperti ini, Longchen tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Perubahan topiknya yang tiba-tiba terlalu mendadak. Banyak orang melihat pemimpin ras underworld dragon. Adapun pemimpin ras naga dunia bawah, wajahnya sehitam dasar pot. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Jika mereka berdua tidak bertarung dengan adil, dia pasti akan menamparkan bajingan ini sampai mati. Mulut orang ini terlalu ganas. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan orang yang begitu kejam. Kamu bajingan terkutuk, kamu sudah keterlaluan. Raung refleksi surgawi naga dunia bawah, rambutnya berdiri tegak. Ekspresinya menyeramkan, dan matanya praktis menyemburkan api. Dia membanting kedua tangannya. Ledakan. Domainnya meletus, membentuk lingkaran cahaya hitam. Domainnya langsung mencakup radius ratusan juta mil, langsung meluas ke tepi medan perang. Itu hampir menyelimuti penonton di sekitarnya, membuat mereka takut untuk mundur dengan tergesa-gesa. Domain Underworld Dragon Heavenly Reflection langsung meluas ribuan kali, menyebabkan semua orang melompat kaget. Berdengung. Ketika domain mencapai puncaknya, refleksi surgawi naga dunia bawah tiba-tiba membentuk segel tangan. Domain besar langsung menyusut, dan energi mengamuk meletus, ingin menghancurkan langit dan bumi. Bab 4439 Retak, retak, retak. Ketika domain darah naga menyusut menjadi hanya satu juta mil, suara retakan datang dari dalamnya seolah-olah hendak meledak. Dunia di luar domain berputar dengan gila-gilaan. Tidak mungkin melihat apa yang terjadi di dalam dengan mata telanjang. Orang hanya bisa mengandalkan persepsi mereka untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Dia mencoba menghancurkan Longchen sampai mati. Sungguh domain yang menakutkan. Bahkan makhluk imortal akan ditekan sampai tidak bisa bergerak. Ketika orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Ketika sebuah domain menyusut, itu berarti ruang di dalamnya sedang dikompresi secara gila-gilaan. Melihat situasi yang mengerikan itu, ahli biasa akan langsung hancur berkeping-keping, bahkan tidak meninggalkan mayat. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa domain tersebut masih menyusut di bawah kendali Neterward Dragon Amaterasu. Saat ini, domain Longchen seperti gelembung di lautan badai, akan meledak kapan saja. Amaterasu, ingatlah untuk meninggalkannya hidup-hidup. Teriak pemimpin ras Neterward Dragon. Dia takut dalam amarahnya, Neterward Dragon Amaterasu akan mengambil nyawa Longchen. Dibandingkan dengan kehidupan Longchen, dia ingin tahu dari mana darah esensi naga asli Longchen berasal. Apakah itu benar-benar terkait dengan kaisar naga primordial Chaos yang legendaris? Membiarkannya hidup, hanya dengan sedikit kekuatan ini. Apakah kamu bercanda, cibir Longchen dari dalam penghalang darah naga emas? Bahkan dalam menghadapi tekanan yang mengerikan ini, domain emas terus berubah bentuk. Sepertinya itu akan runtuh kapan saja, tetapi ekspresi Longchen masih tenang. Baginya menjadi begitu sombong saat ini, banyak orang menebak apakah dia hanya berpura-pura tenang atau tidak. Sebenarnya, dia panik di dalam. Itu karena tidak peduli siapa itu, dikelilingi oleh domain yang begitu menakutkan dan dalam kerugian mutlak seperti itu akan membuat mereka merasa takut. Adapun penghinaan Longchen, itu membuat orang merasa bahwa ekspresinya agak palsu. Sebenarnya, dia sangat menderita. Mari kita lihat berapa lama kamu akan begitu keras kepala, kata Neterward Dragon Amaterasu dengan dingin. Dia jelas memikirkan hal yang sama dengan mayoritas. Gemuruh. Kekuatan domain Underward Dragon Amaterasu masih meningkat. Darahnya membara, dan ada naga api hitam di mana-mana. Panas yang mengerikan menghanguskan langit dan bumi. Ini adalah api natal miliknya, itu bisa membakar segalanya. Kamu tidak mau mengakui bahwa kamu bajingan. Meskipun aku tidak memiliki banyak darah naga dalam diriku, itu sangat murni. Sebagai perbandingan, kekuatanmu seperti tali jerami, dan kekuatanku seperti kawat baja. Setebal apapun tali jerami itu, hanya terlihat menyeramkan di permukaan saja. Tidak peduli seberapa tipis kawat baja itu, kekuatannya tetap ada. Meskipun jumlah yang besar dapat mengimbangi cacat pada kawat baja, tampaknya jumlah Anda tidak cukup. Meskipun saya hanya memiliki jejak darah naga, Anda juga melihat bahwa tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan dapat menembus penghalang saya. Itulah perbedaan di antara kita, kata Long Chen dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia terlihat tenang di permukaan, dia tertawa di dalam hatinya. Semakin kuat refleksi surgawi naga neraka, semakin banyak mantra ilahi darah naga di tubuhnya akan distimulasi dan tumbuh lebih cepat. Rune, cacing tanah, itu sangat lemah dan buram pada awalnya, tetapi ketika tekanan meningkat, tubuh mereka mulai mengeras dan menjadi lebih jelas. Masing-masing, cacing tanah, itu mengandung energi yang mengerikan. Mereka seperti jutaan dan jutaan gunung berapi yang bergerak. Begitu dinyalakan, mereka akan memberi Long Chen kekuatan penghancur surga, pemusnah bumi. Di masa lalu, mengolah seni tempering tubuh dewa naga sangat berbahaya. Bahkan jika dia berhasil memadatkan mantra ilahi darah naga, naik ke tingkat berikutnya sama sulitnya dengan naik ke langit. Tapi hari ini, Long Chen telah menemukan rahasia ini. Dia bisa menggunakan kekuatan musuhnya untuk merangsang pertumbuhan mantra ilahi darah naga. Dia tidak perlu mengeluarkan sedikitpun energi untuk membuat mereka tumbuh lebih cepat. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Long Chen terus-menerus memprovokasi Infernal Dragon Heavenly Reflection dengan kata-katanya. Dia bahkan memperjelas bahwa ini adalah kontes antara darah naga dan darah naga. Setelah Infernal Dragon Heavenly Reflection terkunci di tempatnya, ia akan bertarung melawan Dragon Blood Barrier. Apa yang luar biasa tentang ras naga sejati? Mereka hanya sekelompok orang bodoh. Perlombaan naga Infernal saya memisahkan diri dari ras naga dan membentuk garis keturunannya sendiri. Kekuatan kita telah lama melampaui ras naga sejati. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang disebut garis keturunan ras naga sejati tidak lebih dari lelucon. Raung Infernal Dragon Heavenly Reflection Baik, kalau begitu aku akan menonton dengan tenang. Long Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ekspresinya yang menghina itu menyebalkan. Melihat refleksi surgawi naga Infernal sudah mati, Long Chen merasa lega. Awalnya, dia khawatir refleksi surgawi naga neraka akan kehilangan kesabarannya dan mencoba sesuatu yang lain. Jika itu terjadi, kesempatan ini akan hilang. Sekarang Tenso naga dunia bawah tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan bertarung melawan domen darah naga Long Chen. Untuk wajah ras Infernal Dragon, dia tidak bisa menyerah. Dia harus berjuang sampai akhir. Selain itu, dia memiliki keunggulan absolut. Gemuruh. Wilayah Infernal Dragon Heavenly Reflection terus menyusut. Ketika menyusut hingga beberapa ratus ribu mil, tanah mulai bergetar. Kerak bumi tidak mampu menahan kekuatan seperti itu dan mulai berubah bentuk. Jelas, semakin kecil domen darah naga Infernal Dragon Heavenly Reflection, semakin besar tekanannya. Namun, pada saat yang sama, semakin kecil domainnya, semakin banyak energi darah naga yang dikonsumsi oleh Infernal Dragon Heavenly Reflection. Di sisi lain, domen darah naga Long Chen terus menerus ditekan. Itu seperti gelembung di angin, terus berubah bentuk. Sepertinya itu akan meledak kapan saja, tetapi setelah sekian lama, itu masih belum meledak. Di dalam domain emas, ekspresi Long Chen acuh tak acuh. Dari waktu ke waktu, dia akan mengejek Infernal Dragon Heavenly Reflection, menyebabkannya menjadi marah. Ketika sampai pada kemampuan Long Chen untuk membuat marah orang lain, itu tidak kalah dengan kekuatan tempurnya. Setiap kata-katanya menusuk titik sakit Ras Infernal Dragon. Pakar Ras Infernal Dragon hampir memuntahkan darah karena marah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dragon Blood domain Infernal Dragon Heavenly Reflection telah menyusut hingga beberapa ribu mil. Saat ini, tekanan di dalam domain telah mencapai puncaknya. Bahkan para ahli takdir surgawi semua akan meledak karena tekanan. Namun, domain darah naga Long Chen masih sama. Sepertinya itu akan meledak kapan saja, tetapi ternyata tidak. Saat ini, semua orang merasa ada yang tidak beres. Tidak hanya mereka merasa ada yang tidak beres, bahkan para ahli ras naga neter juga curiga. Mereka samar-samar mencium aroma skema. Long Chen telah bersikap defensif selama ini. Sepertinya dia sengaja menghabiskan energi Infernal Dragon Heavenly Reflection. Apakah ada semacam skema di balik ini? Refleksi surgawi naga neraka, lupakan saja. Kekuatan garis keturunanmu terlalu tidak murni. Itu tidak murni sedikitpun. Tidak mungkin kamu bisa melakukan apapun padaku. Bagaimana dengan ini? Saya mengambil kembali kata-kata saya sebelumnya. Aku tidak akan menyebutmu bajingan. Saya akui bahwa Anda adalah putra ayah Anda. Tidak ada yang membantu Anda. Mari kita hentikan pertempuran gesekan yang tidak masuk akal ini. Mari serius bertarung dalam pertempuran besar menggunakan kemampuan kita yang sebenarnya. Bagaimana menurut Anda? Long Chen melihat bahwa Infernal Dragon Heavenly Reflection sepertinya merasakan sesuatu. Harapan. Akibatnya, refleksi surgawi naga Infernal menjadi mencurigakan. Dengan raungan marah, segel tangannya berubah, dan domen darah naganya menyusut sekali lagi. Bab 4440 Awalnya, Neterward Dragon Tenso curiga, berpikir bahwa Long Chen sedang merencanakan sesuatu. Tapi begitu Long Chen membuka mulutnya, kecurigaannya lenyap. Ketenangan pura-pura Long Chen menegaskan bahwa dia telah mencapai batasnya dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Neterward Dragon Tenso melepaskan kekuatan penuhnya, mencoba memaksa domain Long Chen meledak. Selama domain Long Chen meledak, itu akan menjadi dorongan besar bagi ras naga Neterward. Bodoh sekali. Apa menurutmu aku takut padamu? Saya merasa pertempuran seperti ini terlalu membosankan, jadi saya menasihati Anda. Ayo, 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 mari gunakan domain kita untuk bertarung. Siapapun yang menarik domainnya terlebih dahulu adalah seorang pengecut, kutuk Long Chen. Akibatnya, penampilan bingung Long Chen membuat banyak orang berpikir bahwa domain Long Chen tidak akan bisa bertahan lebih lama. Gemuruh. Neterward Dragon Tenso terus membentuk segel tangan, menyebabkan domain menyusut lebih cepat. Tapi Long Chen senang. Rune Divine Darah Naga di tubuhnya mulai berubah dengan gila-gilaan. Awalnya, mereka tampak seperti cacing tanah, tetapi dengan tekanan dari domain Neterward Dragon Divine Radiance, mereka mulai berubah. Tubuh mereka mulai memanjang, dan lambat laun mereka mulai terlihat seperti ular. Retak, retak, retak. Saat Dragon Blood Divine Runes berubah, tulang Long Chen mulai berderit. Itu karena tulangnya terhubung dengan tendon naga. Energi tendon naga mulai meresap ke dalam tulangnya, dan bahkan daging dan darahnya mulai berubah. Untuk menghindari ketahuan, Long Chen melakukan yang terbaik untuk mempertahankan fluktuasi garis keturunannya sehingga tidak ada yang bisa melihat kekurangannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Nilai waktu sebatang dupa, nilai waktu dua batang dupa. Akhirnya, setelah dua jam, Neterward Dragon Tenso tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Menggunakan penghalang darah naga seperti ini untuk waktu yang lama sangat membebani dirinya. Selanjutnya, penghalang Long Chen masih dalam kondisi setengah mati, seolah bisa hancur kapan saja. Sekarang, dia menyesalinya. Baru saja, ketika Long Chen mengatakan bahwa mereka tidak akan memperebutkan domain, dia seharusnya berhenti saat dia di depan. Tapi sekarang, dia sudah mengucapkan kata-kata itu, dan tidak mungkin dia mundur. Adapun para penonton, mereka semua tercengang. Ini jelas merupakan pertempuran antara para jenius surgawi yang tiada taranya. Begitu mereka bergerak, itu menjadi jalan buntu. Ini benar-benar berbeda dari pertempuran sengit yang mereka bayangkan. Pertarungan semacam ini terlalu kering dan membosankan. Jika orang lain yang bertarung dalam pertempuran seperti itu, mereka pasti sudah pergi sejak lama. Siapa yang mau menonton pertempuran yang begitu membosankan. Namun, mereka juga menantikan pertempuran berikutnya, jadi mereka tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar. Aku bilang kamu tidak bisa melakukannya, tapi kamu tidak percaya padaku. Naga sejati adalah penguasa sejati ras naga. Kamu pengkhianat tidak mungkin menggunakan garis keturunanmu untuk menekan tuanmu, kata Longchen ketika dia melihat bahwa Neterward Dragon Ten Sou hendak mundur. Kata-kata Longchen sangat menyeramkan. Neterward Dragon Divine Radiance tidak dapat melakukan apapun pada domain Longchen, tetapi juga tidak dapat mengubah serangannya. Itu karena mengubah serangannya berarti mengakui bahwa domainnya telah kalah dari Longchen. Harus diketahui bahwa Longchen adalah manusia yang hanya memiliki jejak garis keturunan naga sejati, sementara dia adalah seorang jenius surgawi dari ras naga Neterward. Bahkan dengan kekuatan yang paling dia kuasai, dia tidak dapat menekan Longchen. Bahkan jika dia menang pada akhirnya, itu akan meninggalkan noda pada catatannya. Neterward Dragon Divine Radiance sangat marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari kesulitannya saat ini. Dia tidak bisa mengambil kembali domain darah naganya, tapi dia juga tidak bisa mengambilnya kembali. Berapa lama kamu akan melanjutkan pertempuran membosankan antar domain semacam ini? Pertempuran sejati antara para ahli bukanlah pertempuran domain atau garis keturunan, tetapi pertempuran hidup dan mati. Apakah kami datang jauh-jauh ke sini untuk melihatmu melontarkan omong kosong? Tepat pada saat ini, seseorang tidak bisa menahan diri lagi. Cepat dan bertarung. Apa yang kamu mainkan? Apakah ini pertempuran antara Raja Suci dan Mandat Surga nomor satu? Apakah Anda mencoba membuat semua orang tertawa sampai mati? Jangan buang waktu. Jika ras naga Netherworld ingin memamerkan kekuatan mereka, mereka harus mengeluarkan kekuatan absolut mereka. Itu benar. Jika Netherworld Dragon Define Radians cukup kuat dan ras Netherworld Dragon benar-benar tulus, kami tidak keberatan bergabung denganmu. Setelah satu orang berteriak, yang lain mengikuti. Mereka benar-benar tidak tahan dengan pertempuran antar domain semacam ini. Mereka akan tertidur. Yang utama adalah keduanya memiliki status khusus. Mereka sangat fokus, takut kehilangan momen. Akibatnya, mereka tidak tahan lagi. Berdengung. Netherworld Dragon Define Radians tiba-tiba mundur, menarik domain darah naga miliknya. Yah, untukmu, aku tidak keberatan mengakhiri pertempuran domain ini. Meskipun aku sudah berada di atas angin, aku akan menghancurkannya. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Bahkan jika saya memberi Anda 10 ribu tahun lagi, Anda masih tidak akan menjadi tandingan saya, kata Longchen dengan acuh-ta'acuh setelah melihat Netherworld Dragon Tenso menarik kembali domainnya. Meskipun Netherworld Dragon Define Radians telah menarik domainnya, Longchen sudah puas. Pada titik ini, kemampuan domain Netherworld Dragon Define Radians untuk menstimulasi Dragon Blood Define Rune di tubuhnya mulai melemah. Sekarang, Dragon Blood Define Rune di tubuhnya mulai berbentuk ular. Meskipun itu hanya perubahan kecil, itu menyebabkan perubahan kualitatif pada kekuatan darah naganya. Kamu mungkin sombong, lalim, dan menjijikan, tapi aku masih bersedia memberimu kesempatan. Selama Anda bersumpah setia kepada saya, saya masih bisa memberi Anda kesempatan untuk mengubah nasib Anda, kata Netherworld Dragon Define Radians. Hahaha. Longchen mengangkat kepalanya dan tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang layak atas kesetiaanku. Kamu pikir kamu ini siapa? Anda berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Apakah Anda tidak takut tidak dapat mengambilnya kembali dan akhirnya menamparkan wajah Anda sendiri? Cibir Longchen. Sepertinya kamu putus asa. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Suara Netherworld Dragon Define Radians tumbuh semakin dalam. Niat membunuh dingin berkembang di matanya. Berdengung. Dunia di belakang Netherworld Dragon Define Radians menjadi gelap. Tapi kali ini, itu bukan domain. Sebaliknya, dua mata besar muncul dalam kegelapan. Ketika mata besar itu muncul, Netherworld Dragon Define Radians diselimuti lapisan cahaya hitam. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan sepasang tanduk naga hitam muncul. Saat tanduk itu muncul, aura Netherworld Dragon Define Radians meletus seperti gunung berapi. Pilar cahaya hitam mengjulang ke langit. Netherworld Dragon Define Radians telah melepaskan kekuatan ilahi sejatinya. Mata besar di belakangnya adalah mata naga. Namun, naga itu sangat besar sehingga sepertinya seluruh dunia ini tidak dapat menampungnya. Manifestasi di balik Netherworld Dragon Define Radians hanya cukup besar untuk memperlihatkan dua matanya. Ciii. Tiba-tiba, Netherworld Dragon Define Radians bergerak. Dia menunjuk Longchen, dan sambaran petir hitam menembus kehampaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!